Kita lanjut sekarang perkara nomor 218, silakan. KPU RI dalam perselisihan pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten tahun 2024, nomor perkara 218, seterusnya dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi NTP. Terus dalam eksepsi yang mulia, kami pada pokoknya menyampaikan eksepsi tentang kewenangan mahkamah, tidak berwenang, kemudian permohonan pemohon tidak jelas atau kabur yang mulia, langsung ke dalam pokok permohonan yang mulia, bahwa segala argumen dan seterusnya mohon dianggap dibacakan yang mulia, 2, dianggap dibacakan, kemudian beralih ke halaman 6 yang mulia tentang persandingan perolehan suara, versi perolehan suara pemohon, menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DAPIL NTB 1, DAPIL NTB 2 yang mulia. Untuk DAPIL NTB 1, perolehan suara P3 untuk termohon itu 17.483, kemudian untuk pemohon 24.183, kemudian perolehan suara untuk Partai Garuda menurut termohon 6.826, kemudian pemohon 126. Kemudian selanjutnya untuk DAPIL Nusa Tenggara Barat 2, perolehan suara P3 menurut termohon 173.716, kemudian menurut pemohon 185.966, perolehan suara Partai Garuda menurut termohon 12.463, kemudian menurut pemohon 213 yang mulia, kemudian 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian untuk perolehan DAPIL NTB 1, Kabupaten 1, Sumbawa, suara P3 dianggap dibacakan, kemudian DAPIL NTB 2 juga dianggap dibacakan yang mulia. Nomor 3, ABC juga dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian beralih ke halaman 9, DEFGH juga dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian I juga dianggap dibacakan halaman 10, nomor 4, bahwa berdasarkan urean dan hal-hal di atas telah jelas dan terang benderang fakta-fakta sebagai berikut A, bahwa tidak ditemukan permindahan suara sah pemohon menjadi suara sah Partai Garuda dalam penghitungan suara berjenjang di tingkat TPS, rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota, dan rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan rekapitulasi tingkat nasional. B, bahwa perolehan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II dari pemohon adalah telah sah dan tetap sebanyak 1.191.199 suara sah, serta perolehan suara Partai Garuda telah sah dan tetap sebanyak 19.289 suara sah. Oke, lanjut ke Petitum. 5, ke Petitum Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, satu, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah sebagai berikut. Dapil NTB I, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Rp17.483, perolehan suara Partai Garuda Rp6.826, kemudian untuk Dapil NTB II, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Rp173.716, kemudian perolehan suara Partai Garuda Rp12.463, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil aldinya. Ex-Aqua Edbuno, hormat kami, hormat takzim kami, kuasa hukum termohon tertandatangan. Demikian Yang Mulia. Terima kasih.